Sebagai syarat utama memulai pelajaran tatap muka Yayasan Sosial Pendidikan Pusri melaksanakan vaksinasi untuk para siswanya Mas Bihuri Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Pusri mengatakan Total siswa yang divaksin yakni 416 siswa SMP dan 426 siswa SMA Vaksinasi dilakukan secara bertahap dan menerapkan protokol kesehatan Sebelum divaksin setiap siswa wajib menyertakan persetujuan kedua orang tua Kita hari ini adalah vaksin untuk anak-anak tingkat SMP dan tingkat SMA Ini kita secara bertahap kita lakukan Nanti setelah ini kalau yang masih ada yang belum Bila yang belum itu nanti akan mau Kita akan lakukan vaksin yang selanjutnya Sementara itu Dewi Handayani, koordinator vaksin din ke sekota Pelembang mengatakan Vaksinasi untuk siswa ini berjalan tertib dan lancar Dilihat dari atusias cukup tinggi Karena saat ini sudah banyak permintaan pihak sekolah Agar seluruh siswanya segera divaksin Kalau kami melihat memang bukan hanya siswa sebenarnya Sebenarnya antusias masyarakat Utapalembang terhadap vaksinasi COVID-19 sangat tinggi Itu yang kami sangat apresiasi Alhamdulillah dan terutama untuk pelajar atau remaja Ini memang sejak kita mulai kegiatan tatap muka terbatas Pembelajaran tatap muka terbatas Itu memang sangat masyid sekali permohonan untuk vaksinasi dari sekolah Tim Liputan Sriwijaya TV